Pemirsa pekerja tambang bitcoin yang diamankan kepolisian mengaku tidak mengetahui adanya aktivitas pencurian listrik serta tambang bitcoin yang dilakukan di tempat ini. Dirinya hanya diajak oleh seniornya untuk praktek kerja lapangan atau PKL. Rinaldi, salah satu pekerja tambang bitcoin di Jalan Gagak Hitam Medan mengaku tidak mengetahui aktivitas pencurian listrik serta tambang bitcoin yang dilakukan di tempat ini. Dirinya menyebut ia diajak oleh salah seorang seniornya untuk melaksanakan praktek kerja lapangan sesuai dengan jurusannya yaitu bagian elektronik. Rinaldi pun menyebut di tempat itu dia hanya mendapatkan tugas untuk mencatat nomor mesin. Mesin ini merupakan alat atau server yang digunakan untuk menambang bitcoin. Diketahui sebelumnya di Traskrimsus, Polda Sumut mengerbek 10 lokasi penambangan bitcoin yang melakukan pencurian arus listrik. Kau di sini ngakuin? Di sini di sini ngerti ngakuin? Suruh apa? Dengan mesin saja, Pak. Dengan mesin. Terusnya berapa lama? Itu PKL. Oh? Masih SMP ke kau? Bisa kutipalin baru. Yang ngajak kau PKL sini? Ada bang Kelak. Apa dia bilangnya? Apa? Di sini ada 4 PKL sesuai dengan jurusan. PKL komputer gitu? Sekolah ini elektro. Oh, kau sekolah elektro? Jadi kau nyetak mesin ini? Nggak tahu kau ini? Kau nggak tahu, nggak ada dibilang? Sebanyak 26 orang berhasil diamankan dalam pengerbekan serta barang bukti 1.314 server atau mesin Bitcoin, laptop, kabel jaringan, serta alat kelistrikan lainnya. Dari Medan, Ahmad Ridwan Asution, iNews melaporkan. Terima kasih.